Ya, pemirsa Bandara Sultan Taha Saifudin Jambi menjadi salah satu gateway utama. Untuk itu, banyak upaya dilakukan agar bandara tersebut terus berkembang dan bertransformasi menjadi lebih baik. Berikut ulasannya. Bandara Sultan Taha Saifudin Jambi bakin hari terus berkembang. Bandara kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi ini terus diupayakan bertransformasi menjadi lebih baik sebagai gerbang utama pariwisata di Provinsi Jambi. Hal ini dikatakan oleh Siswanto, selaku eksekutif General Manager Angkasa Pura II Jambi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan. Ia memfokuskan kebajuan bandara dalam hal aspek pariwisata. Menurutnya, ia berterima kasih kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jambi yang telah memberikan perhatian khusus kepada Bandara STS Jambi. Dibuktikan dengan simboli sepatung yang diterima dan dari dinas tersebut untuk dipajang di Bandara STS Jambi. Ini sebagai wujud kepedulian terhadap wisata yang ada di Provinsi Jambi pada Rabu 3 Juli 2024. Diharapkan kerjasama ini terjalan dengan baik dan harapan besar agar Bandara STS terus berkembang dan menjadi jalur pasuk utama bagi pendatang dari luar Provinsi Jambi yang ingin ke Jambi. Terima kasih. Jadi saya juga terima kasih kepada Kaditutma yang telah menyerahkan dua buah panggung dan itu penggambaran daripada simbol bahwa Jambi ini banyak peninggalan budaya jaman dari zaman abad ke-7 yaitu Jambi Moro Jambi. Jadi artinya ada simbol-simbol yang memang Jambi ini peradaban masa lalu sangat kuat artinya sudah sangat maju. Jadi Bandara sebagai etalasen, heatwainya, sebuah wilayah Jambi dan kita kerjasama dengan kaitan komerita daerah. Artinya harapan kami menurut itu bahwa Jambi nanti akan menjadi destinasi apa namanya tujuan pariwisata. Dan tidak ada beberapa wisata yang prioritas utama itu ada tiga minimal menurut padatang saya. yaitu Jambi Moro Jambi, Merangin, Yopat Merangin dan Kerinci. Artinya memang prioritas utama ini harus kita eksplor sebaik-baiknya. Jadi Jambi menjadi daerah pariwisata. Simbolnya adalah salah satunya adalah ada Jambi di Bandara. Inilah terima kasih. Kita kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah. Kita semua-semangat akan ayo kita masukkan daripada dunia para wisata ini. Halif Adrian, Cek TV, melaporkan.